Football Lovers, kembali lagi di Michael Sanger Channel dengan berita-berita pilihan Barcelona hari ini. Laporta dan Koeman akan ketemu empat mata. Apa yang dibahas? Barcelona ngotot guide Memphis Depay. Tiga hadiah ulang tahun buat Barcelona. Selamat. Messi resmi pecahkan rekor penampilan Safi di Barcelona. Messi, man of the match dalam Barca Contra Sociedad. Ronald Koeman segera temui Laporta. Empat mata. Apa yang dibahas? Sebuah kabar menarik datang dari Barcelona. Sang manajer Ronald Koeman dijadwalkan akan ketemu empat mata dengan Presiden baru Barcelona, Joan Laporta. Marka mengklaim bahwa Laporta akan bertemu dengan Koeman di Jeddah Internasional nanti. Mereka akan membahas beberapa isu penting. Apa saja isu-isu tersebut? Yang pertama, Koeman belum dipecat. Menurut laporan tersebut, topik yang dibahas nanti bukan seputar pemecatan Koeman. Laporta dilaporkan masih percaya kepada Koeman. Ia bahkan cenderung puas dengan kepemimpinan pelatih asal Belanda itu. Itulah mengapa ia tidak berencana untuk memecat sang manajer di musim panas nanti. Yang kedua, bahas transfer. Menurut laporan tersebut, topik yang akan dibahas Laporta dan Koeman adalah seputar transfer Barcelona di musim panas nanti jika Messi benar-benar pergi. Itulah mengapa Laporta meminta pertimbangan Koeman mengenai siapa penyerang yang harus didatangkan Barcelona. Selain membahas pengganti Messi, mereka juga membahas seputar sektor yang dirasa perlu untuk menambah amunisi baru di musim panas nanti. Yang ketiga, targetkan dua nama. Jika Messi hengkang ada dua nama yang ingin dibawa Koeman. Mereka adalah penyerang Lion, Memphis Depay, dan penyerang Dortmund, Erling Haaland. Walau bermasalah pada kondisi keuangan, Barca dikabarkan tetap ngotot memboyong Memphis Depay dari Lion pada musim panas ini. Apalagi, Depay bisa direkrut dengan gratis. Sebab kontraknya di Lion berakhir pada bulan Juni 2021. Akan tetapi, Barcelona kini tak bisa tenang dengan mengajar Depay. Pasalnya, PSG juga berminat untuk memboyong pemain berusia 27 tahun tersebut. Kabar itu dilansir oleh Le Parisien. Laporan itu menyebut PSG kini getol mengajar Depay dengan penampilan memingkat hati sang pelatih baru Mauricio Pacetino. Tiga hadiah ulang tahun buat Barcelona. Laga melawan Real Sociedad jadi momen penting bagi tiga sosok di Blaugrana. Sebab pada momen yang sama mereka merayakan hari jadi atau ulang tahun. Tiga sosok tersebut yakni Ronald Koeman, Jordi Alba, dan Anton Griezmann. Mereka merayakan ulang tahun pada 21 Maret tepat ketika laga digelar pada waktu setempat. Griezmann merayakan ulang tahun ke-30, sementara Alba merayakan ulang tahun ke-32, dan Koeman merayakan ulang tahun ke-58. Ketiganya mendapat kado yang spesial. Sebab Barcelona mampu mendapat tiga poin dari lawatan ke markas Sociedad. Bukan hanya tiga poin, tetapi juga kemenangan dengan enam gol dan performa yang atraktif. Ronald Koeman sangat senang melihat performa anak asuhnya saat melawan Sociedad. Pemain asal Belanda itu merasa mendapat kado yang istimewa dari pasukannya. Oleh karena itu, Koeman pun mengucapkan terima kasih atas momen indah ini. Saya sekarang berharap semua pemain bisa kembali dari istirahat tanpa masalah, ucapku mendikutip dari Marka. Mereka telah memberi saya hadiah ulang tahun yang luar biasa. Sementara itu juga merupakan ulang tahun yang luar biasa untuk Jordi Alba dan Anton Griezmann, tegas sang pelatih. Selamat Messi kini resmi pecahkan rekor penampilan Safi di Barcelona Superstar Barcelona Lionel Messi berhasil memecahkan rekor penampilan Safi di laga melawan Real Sociedad pada Senin 22.03 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Messi sebelumnya sudah berhasil menyemai rekor penampilan Safi di Barcelona sekitar sepekan yang lalu. Saat itu Blaugrana bermain melawan Huesca. Messi resmi mencatatkan 767 penampilan bersama Barca. Kini usai tampil lawan Sociedad, ia resmi mencatatkan 768 laga bersama Blaugrana. Messi pun menjadi pemain dengan jumlah penampilan terbanyak di sepanjang sejarah Barcelona. Rekor Messi lainnya Di sepanjang karirnya, Lionel Messi sudah memecahkan banyak rekor bersama Barcelona. Ia sudah jelas menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di klub Katalan tersebut. Messi juga menjadi pemain dengan asis terbanyak dan trofi terbanyak di Barcelona. Ia juga mencatatkan masih banyak rekor lainnya di La Liga. Lionel Messi masih bisa mempertajam rekor barunya di Barcelona, asalkan ia menaikkan kontrak baru dan terus bertahan di Camp Nou. Man of the Match Real Sociedad kontra Barcelona, Lionel Messi Lionel Messi belakangan ini sedang on fire. Ia tampaknya sudah menemukan performa terbaiknya bersama Barcelona di bawah kepemimpinan Koeman. Di laga ini, ia pun tampil menggila. Ia menjadi motor serangan Barcelona seperti biasanya, sekaligus menjadi eksekutor di kotak finalti. Messi mencetak dua gol di laga ini. Yang pertama pada menit ke-56, ia dengan mudah menaklukkan keeper lawan usai meloloskan diri dari jebakan offside sambil memaksimalkan umpen lob dari Sergio Busquets. Lalu yang kedua, pada menit ke-89, kali ini melalui kerjasama yang apik dengan sejumlah rekan-rekannya, Messi kemudian memungkasi umpen dari Jordi Alba dengan tendangan placing dari tengah kotak finalti. Namun, Messi juga ikut menyumbangkan satu asist. Ia membuat umpen atas terciptanya gol Sergio Nadez pada menit ke-43. Situs Who Scored memberikan rating nyaris sempurna pada Lionel Messi di laga Real Sociedad kontra Barcelona ini, 9,55. Ia pun pantas diberi penghargaan sebagai man of the match. Barcelona hancurkan Sociedad, Sergio Nadez menjelma jadi Dani Alves. Pasca kemenangan Barcelona atas tuan rumah Real Sociedad dengan skor A6-1 pada pekan ke-28 La Liga 2020-2021. Pada hari Senin 22 per 3 2021, Sergio Nadez adalah salah satu pemain terbaik Barcelona di laga ini. Des yang dipasang di posisi sayap kanan dengan formasi 3-4-2-1 tampil luar biasa kontra Sociedad. Bek kanan 20 tahun Amerika Serikat itu mencetak kedua gol untuk Barcelona. Dari hasil ini, beragam pujian pun mengalir untuknya. Tak sedikit fans Barcelona yang menyemakannya dengan Dani Alves, salah satu bek sayap kanan terbaik yang pernah dimiliki Blaugrana. Berikut beberapa ciutan mereka tentang performa dest di laga kontra Sociedad. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Saya Michael Sanger, channel Mohon Undur Diri.